resep bakso kentang tusuk bahan-bahan kentang 3 buah tepung terigi 5 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan bawang daun 1 tangkai menyedap rasa setengah saset merica setengah saset nah tadi bunda-bunda sudah melihat bahan-bahan sama takarannya sekarang kita lanjut ke cara membuatnya alaikum bunda kembali lagi di dapur masak Ratna Anjani kali ini saya akan membuat resep cemilan kentang ya bun pertama kita haluskan kentang ini kentang yang sudah saya kukus ya bun 3 buah kentang ini sudah mulai halus ya bun kemudian kita masukkan tepung terigu 5 sendok makan masukkan sedikit-sedikit ya bun biar lebih mudah pakai tangan saja ya bun dan pastikan tangannya sudah bersih kemudian masukkan tepung tapioca kemudian masukkan tepung tapioca 2 sendok makan bawang daun secukupnya merica bubuk setengah saset penyedap rasa setengah saset kalau yang suka asin bisa satu saset ya bun karena saya tidak suka terlalu asin jadi pakainya setengah saset saja kemudian kita aduk-aduk ya bun sampai adonan kalis nah setelah adonan kalis seperti ini gak apa-apa ya bun gak terlalu kalis juga yang penting adonannya sudah tercampur merata kemudian kita bentuk menjadi gulat lakukan terus seperti ini ya bun sampai adonan habis nah setelah selesai semuanya dibulat-bulatin siap untuk kita goreng kemudian kita goreng menggunakan api sedang ya bun bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati